Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi ini sama aku Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya teman-teman Alhamdulillah hari ini Aku masih bisa share Kegiatan harian aku Tapi hari ini berbeda Karena aku mau kitchen tour Nah ini tuh aku Punya dapur ukuran 2x1,5 Pertama-tama aku mau nunjukin Meja makan di rumah aku Jadi ini meja makan itu Buat 4 orang Tapi karena dapurnya sempit Ya teman-teman jadinya ini tuh bisa Dipakainya hanya buat 3 orang jadi yang tadi Dikeluarin sama suami aku Kursinya sama satunya lagi Nanti yang di pinggir situ ya teman-teman Karena ini tuh si meja Makannya didempetin Ke tembok aja gitu ya Nah lanjut disini tuh Ada dispenser Aku pake Raka gitu Karena dibawahnya Buat taro lagi Galon ya teman-teman Jadi aku biasanya Kalo nyetok galon itu 2 aja Nah lanjut disini Di sebelahnya ini ada Kulkas ya teman-teman Ini kulkas yang sering aku pake Banget ya Ini tuh kulkasnya tuh awet Udah sekitar 3 tahun Udah dipake pindahan 2 kali Terus ini tuh Watnya tuh Kecil ya teman-teman Jadi Cocok banget deh Buat yang Rumah-rumah Minimalis kayak Aku gini Nah di sebelahnya Ini ada Rak bumbu Ya teman-teman Nah sebelum ke rak bumbu Ini aku mau bahas dulu Ukuran Meja dapurnya Ini meja dapurnya Aku pake coran gitu Ini tuh Lebar meja 60 cm Terus Kalo misalkan Backsplashnya Tingginya tuh 60 cm Terus Meja dapurnya tuh Tingginya 85 cm Karena sesuai Dengan tinggi aku Ya teman-teman Karena tinggi aku 160 Dibagi 2 80 Terus ditambahin lagi 5 cm ya Cara aku Ngitungnya ya teman-teman Nah ini Di rak dapur ini Aku punya 2 tingkat gitu Jadi yang bawahnya Buat bumbu dapur Kayak pecin Kaldu ayam Sama garam Terus diatasnya Aku ditaruhin Botol-botol kecap Terus ada cuka Terus sama ini Botol-botol Buat Bumbu-bumbu rempah Ya teman-teman Karena yang sering Dipakainya Cuman 4 Bumbu rempahnya Jadi aku Belinya cuman 4 Gitu ya teman-teman Nah lanjut Ini kesini Itu tuh ada Kompol Merah fotil Yang 2 tungku Kayak gitu Ini tuh menurut aku Bagus banget ya teman-teman Nah ini Teko Buat Sisa minyak Abis ke goreng Aku Taruh ke situ Karena tadi tuh Lagi Dibersihin kan Belum Ditempatin Ke tempatnya Nah di ujung sini Aku taruh Buat rice cooker Ini ada kesalahan Karena Saklarnya tuh Harusnya aku mintanya 2 Ke tukangnya Karena buat Nyolokin rice cooker Sama Kalau misalkan Aku lagi blender-blender Gitu ya Tapi malah dibuatin Satu ya Jadi yaudahlah ya Terus itu Di sebelahnya tuh Ada Buat Arak Tempat sendok Terus peniris Sama pisau-pisau Ya teman-teman Nah di belakangnya Aku taruhin Talenan aku Yang cuman 2 Terus di sebelahnya Ini aku Taruhin Meja sink Jadi yang ada Ini tuh Sink Nya tuh Kayak Pas banget Aku milih Warna hitam Karena Pengen aja Gitu ya Teman-teman Terus aku Milih yang Ukurannya Emang besar Banget Nah di Aracing ini Aku tambahin Hiasan bunga Kayak gitu Artifisial Terus ada botol Sabun Sama buat Botol yang Buat cuci piring Nah di atasnya Aku kasih ambalan Ini ambalannya Aku kasihin Bunga Gantung gitu Buat tambah Kesan cantik aja Sama aku Taruh buat Para sutilan Dan Tepung-tepungan Nah di atasnya Aku kasih glass box Sama angin-angin Ya teman-teman Karena alhamdulillahnya Aku gak dempetan Sama tetangga Jadi bisa aku Pakain itu Nah di bawahnya tuh Aku biasanya Taruh Tong sampah besar Tapi kebetulan Lagi dicuci ya teman-teman Nah disitu Ada kresek-kresek Kreseknya tuh Buat taruh Ya buat sampah Gitu ya Sama ada lap-lap Ini di sebelahnya Aku punya rak Tiga susun Gini Buat katel-katel Aku Terus itu Yang gak pernah dipakai Di ujung Terus ada cowet Ini juga Piring-piring Mangkok-mangkok Yang jarang dipakai Terus disini Aku karena Piringnya cuman sedikit Ya udah Rak piringnya Kecil aja Kayak gini Di sebelahnya Aku taruh Ini tempat beras Yang 5 kilo Di belakangnya Ada blender Terus ini Mangkok-mangkok Buat food prep Nah di bawahnya Ada vakum ya teman-teman Udah deh Kitchen tour hari ini Terima kasih udah ngikutin